Tak kunjung diberangkatkan, sejumlah pengendara mobil mengamuk di darmaga eksekutif dan reguler di Pelabuhan Merak, Bantan. Lebih dari 6 jam menunggu para pemudik mengaku berkali-kali dipindah darmaga oleh petugas tanpa ada kepastian kapan akan diberangkatkan. Terima kasih telah menonton! Dan serta lambatnya proses bongkar muat kapal di Pelabuhan ini. Akibatnya selain harus menunggu berjam-jam, mereka juga berkali-kali dipindah darmaga tanpa kejelasan. Setelah sampai sirus kita dua kali pindah. Dua kali dipindah, ternyata setelah sampai di sini terakhir kali, dia bilang ini bukan tempat eksekutif. Nah katanya kapan eksekutifnya tidak ada, kalau mau yang reguler-reguler juga tidak ada. Selain itu tingginya volume kendaraan pemudik memicu kemacetan arus lalu lintas yang menuju Pelabuhan Merak. Kemacetan berlangsung hingga berjam-jam bahkan hingga ruas tol. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.